Intro Keinginan Tiongkok menarik kembali komitmennya yang telah dibuat dalam negosiasi perdagangan membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk memperlakukan kenaikan tarif yang sempat ditangguhkan Dalam situasi menghadapi momen-momen kritis perang dagang pemerintah mengadakan inventarisasi stok pangan nasional untuk mengetahui baik kuantitas maupun kualitas yang tersedia Beberapa pengamat menduga bahwa Komunis Tiongkok khawatir terhadap krisis pangan Menurut media resmi komunistiongkokpeople.com pada selasa 7 Mei 2019 lalu Laporan inventarisasi dan konferensi stok pangan nasional yang dilakukan di Beijing melalui saluran video menekankan perlunya pejabat berwenang di seluruh daerah untuk secara efektif memikul tanggung jawab melakukan pemeriksaan stok pangan wilayahnya Pejabat berwenang juga harus proaktif menemukan, melaporkan dan menyelidiki berbagai masalah tidak menyembunyikan, menghindari, dan tidak menutup-nutupi kekurangan memastikan dengan lebih tepat yang dibutuhkan keluarga agar laporan yang diserahkan memiliki akurasi yang tinggi Dua bulan lalu, pemerintah Tiongkok juga telah mengeluarkan instruksi serupa untuk memeriksa posisi stok pangan nasional Beberapa pengamat berpendapat bahwa inventarisasi stok pangan yang dilaksanakan secara nasional ini mungkin sebagai pertimbangan strategis jika hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat memburuk akibat perang dagang Mr. Siong, seorang penulis dari Provinsi Hubei pada 8 Mei 2019 lalu kepada Radio Free Asia mengatakan persediaan dan permintaan stok pangan nasional Tiongkok sedang menghadapi krisis besar Pertama, masalah pangan Tiongkok yang sedang menghadapi krisis besar Kedua, perang dagang Tiongkok dengan Amerika Serikat mungkin tidak dapat dihindari lagi Pasalnya impor biji-bijian utama Tiongkok berasal dari Amerika Serikat Ekspor biji-bijian Amerika Serikat adalah yang termurah Jika perang benar-benar meletus, maka impor bahan makanan menghadapi krisis besar Sudah tidak banyak stok pangan dalam gudang dan impor makanan tidak mudah Tiongkok bakal menghadapi bahaya kekurangan pangan di masa mendatang Perlu disebutkan bahwa sejak 23 Juli tahun lalu perang dagang berkobar Kantor Dewan Negara Tiongkok mengeluarkan pemberitahuan untuk melakukan inventarisasi bersekala besar terhadap kuantitas dan kualitas stok pangan nasional Beberapa hari kemudian, gudang stok pangan di kota Taunan, Provinsi Cilin Yang berisi 9.417 ton jagung tiba-tiba terbakar 600 ton diantaranya rusak Masyarakat curiga bahwa pejabat setempat telah mencuri bahan pangan yang disimpan dalam gudang itu untuk dijual Lalu menciptakan kebakaran sebelum pejabat pusat datang untuk melakukan inventarisasi Ching Peng, seorang komentator ekonomi yang tinggal di Amerika Serikat Mengatakan kepada reporter Epoch Times pada 8 Mei 2019 Bahwa pejabat komunis Tiongkok menjadi semakin korup Dan orang-orang yang berada dalam sistem pangan juga menjadi semakin berani Di banyak tempat, bahan pangan yang baik diganti dengan yang busuk untuk dijual Sehingga kerugian yang dialami pemerintah luar biasa besarnya Karena kebakaran terjadi saat stok pangan dalam gudang hendak di inventarisasi Reporter Epoch Times, He Cian, mencoba untuk mengkalkulasi berdasarkan data resmi pemerintah Tiongkok Memperkirakan bahwa angka produksi bahan pangan berupa biji-bijian yang dipalsukan setidaknya di atas 100 juta ton Diketahui bahwa total produksi pangan Tiongkok untuk tahun 2018 berkurang 3,71 juta ton year over year Menurut data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional Tiongkok Total produksi biji-bijian Tiongkok pada tahun 2018 turun untuk kedua kalinya dalam 3 tahun terakhir Pada tahun 2018, total produksi biji-bijian nasional turun 0,6% menjadi 657,89 juta ton Berkurang sebanyak 3,71 juta ton year over year Sekarang biaya pupuk, pesticida, perangkat untuk panen dan lainnya sudah mahal harganya Salah-salah petani rugi jika tidak jeli dalam menghitung Karena itu petani ogah bercocok tanam Kata seorang wanita bermargawang yang tinggal di daerah pertanian Singwo, kota Puyang, Provinsi Hubei Komentar senada dilontarkan Miss Peng, wanita asal kota Wuhan kepada Radio Free Asia mengatakan Bahwa sekarang banyak petani yang sudah meninggalkan ladang, ogah bercocok Mereka bahkan juga menjadi pembeli bahan pangan Kita semua memiliki kerabat yang tinggal di pedesaan Mereka sekarang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam Hanya bisa menanam sedikit untuk kebutuhan sendiri Tidak mungkin lagi bisa memberikan setoran bahan makanan kepada pemerintah Yang saya tahu, sekarang petani sudah tidak memiliki tanah untuk bercocok tanam Kata Miss Peng Menurut media asing, Tiongkok sudah sepenuhnya menjadi pengimpor bahan makanan Tercatat sejak tahun 2008, Tiongkok telah menjadi negara pengimpor makanan Menurut media Tiongkok, karena kebutuhan pokok dari 1,4 miliar penduduk Tiongkok mengimpor sekitar 108,5 juta ton bahan makanan berupa biji-bijian pada tahun 2018 Sampai sekarang Tiongkok terus menjadi pengimpor bahan pangan terbesar di dunia Dan impornya terutama dari Amerika Serikat Menurut perkiraan Kementerian Pertanian Tiongkok, pada tahun 2020 Kekurangan bahan pangan Tiongkok akan meningkat menjadi lebih dari 100 juta ton setahun Pada saat yang sama, karena dampak industrialisasi dan urbanisasi Luas lahan untuk bercocok tanam di Tiongkok terus mengalami penyusutan sebanyak 400 ribu hektare per tahun Pejabat dari Departemen Pertanian percaya bahwa pada akhir dekade ke-2 abad ke-21 Tiongkok akan sepenuhnya bergantung pada bahan pangan importir Artikel dalam majalah Amerika Serikat Foreign Policy Menyebutkan bahwa Tiongkok telah sepenuhnya menjadi negara pengimpor biji-bijian Dan masalah ketahanan pangan Tiongkok kian hari kian menonjol Akibatnya jika perang dagang berkepanjangan, Tiongkok akan kekurangan pangan Sejak perang dagang berkobar, Komunis Tiongkok mengenakan tarif besar terhadap bahan pangan yang diimpor dari Amerika Serikat dan mendorong harga naik Jika perang dagang terus berkobar, Tiongkok kemungkinan akan mengalami kekurangan pangan Liu Kaiming, Kepala Institut Pengamatan Sosial Kontemporer Institut Sengchen pernah mempublikasikan sebuah artikel menyoroti soal pangan di Tiongkok itu Menurutnya, jika kebakaran gudang penyimpan bahan makanan berkaitan dengan menyembunyikan kebenaran Itu juga mencerminkan bahwa stok pangan Tiongkok sangat bergantung pada impor Begitu produksi biji-bijian Tiongkok berkurang, maka kekurangan stok pangan tidak mungkin kalau tidak terjadi Jika perang dagang berkobar sepenuhnya menjadi konflik politik dan militer Terutama dalam kasus konflik militer di Laut Tiongkok Selatan Maka Tiongkok kemungkinan akan tertimpa bahaya kelaparan Karena lebih dari 60 persen bahan makanan itu diimpor dari Amerika Serikat dan negara sekutunya